Halo assalamualaikum teman-teman semuanya hari ini Miss J mau sharing mau berbagi cerita mau berbagi pengalaman sama teman-teman semuanya ini ada kaitannya dengan keajaiban sholawat dimana keajaiban sholawat itu bener-bener merubah dan bener-bener mewujudkan impian kita, harapan kita di waktu yang memang Allah berikan waktu yang terbaik kita bersolawat tapi kita belum terijabah, artinya saatnya bukan itu Allah itu selalu mewujudkan Allah itu selalu mengabulkan di waktu yang menurut Allah itu bener baik, sedangkan kadang kita, aku pengen besok gini-gini ternyata kan realitanya enggak dan itu sebuah pertanda bahwa besok itu enggak baik, kamu melakukan itu enggak baik banyak banget keajaiban yang udah Allah kasih, terutama ini, misi diizinkan untuk membuka bimbel di Cimanggung, bimbel TPC di Cimanggung oke, disini misi mau cerita sedikit tentang pengalaman misi kenapa bisa buka bimbel disini secepat ini dan satu poin yang harus digarisbawahi tidak semua apa ya, yang punya uang memiliki semangat dan tekat yang tinggi untuk bisa buka bimbel dan tidak semua orang tidak punya apa-apa tapi bisa mewujudkan semua keinginan dia dengan satu kata itu nekat nah, misi itu adalah termasuk orang yang tidak punya apa-apa tapi misi orang yang nekat itu poinnya ya dan disini ada keikut sertaan sholawat dalam hidup misi yang biasa misi lakuin itu secara rutin setiap hari itu misi selalu seribu kali sholawat per hari di setiap perjalanan misi misi selalu berharap dan selalu berdoa semoga misi punya bimbel TPC misi manggung gitu karena rumah misi kan area Cimanggung jadi misi pengen buka disana juga biar gak terlalu jauh dan anak juga bisa apa ya terkontrol lah gitu kan nah ini adalah keinginan dari dulu ya dari dulu pas TPC si biru mulai bangkit mulai sukses lah ibaratkan banyak anaknya misi kayak punya keinginan gitu dan itu hanya cengkrama biasa aja dengan tutor-tutor kalau misalkan misi buka disana kalian jaga ya disini gitu makanya dari dulu misi selalu tanamkan sama tutor tuh harus begini begini-begini dan bukan waktu yang bentar misi mengarahkan mereka untuk ke arah positif lah tentang bimbel gitu kan misi selalu share jadi tutor harus kayak gini punya bimbel harus kayak gini gitu misi selalu memberikan edukasi lah sama tutor-tutor kalau mereka tuh suatu saat nanti harus punya atau harus menjaga bimbel di Cibiru gitu edukasi terus pengalaman misi misi share ke mereka cara begini-begini misi selalu terapin ke mereka gitu biar mereka jika Allah hijabah suatu saat nanti misi buka bimbel di Cimanggung TPC Cibiru misi alihin ke tutor untuk menjaga dan merawat mereka gak kaget dan mereka gak bingung harus kayak gimana oke mungkin Allah gak akan langsung menjabah karena disitu prosesnya adalah misi tuh harus banyak memberikan informasi cara cara menjaga bimbel itu kayak gimana cara menjaga anak-anak cara ini itunya tuh harus kayak gimana ke tutor gitu ya mungkin Allah suruh misi untuk seperti itu dulu seiring berjalannya waktu gitu kan setiap mau berangkat ke Cibiru misi selalu berdoa ya Allah semoga misi diberikan kesempatan lagi untuk bisa buka bimbel di Cimanggung gitu tapi misi gak punya apa-apa misi hanya punya sholawat dan punya tekat nekat gitu kan misi cuma punya keinginan harapan dan doa tapi misi pengen minta jalan jalan gimana caranya misi untuk tetap semangat gitu kan untuk menjalani hidup ini karena hidup itu keras gitu dunia itu keras banget gitu apalagi masalah uang gitu kan keras banget kalau kita gak bergerak kalau kita gak beraktivitas kalau kita hanya bisa diem di rumah kita gak akan dapat apa-apa dan itu tidak menyelesaikan masalah satu poin untuk kalian adalah ayo semangat ayo nekat berani nekat berani rugi berani nekat untuk bisa mencari jalan keluar dari masalah hidup kalian dan itu yang misi alami saat ini kalau misi diem aja misi gak akan dapat apa-apa aku pengen sukses dan aku mencari peluang kesuksesan itu masalah sukses apa gak Allah yang menentukan kita sebagai manusia hanya mencoba kalau misalkan kita sebagai manusia tahu oh itu pasti sukses ya semua orang pasti sukses kalau kita bisa menebak itu pasti sukses tapi kalau kita punya berpikir ah kita gak tahu sukses apa enggak terus kita down terus kita dah mau sukses kita gak akan sukses kalau kita belum mencoba jadi satu poinnya juga yang misi mau share adalah ayo berani coba gitu masalah sukses apa enggak masalah berhasil apa enggak itu Allah yang menentukan yang penting kita sudah mencoba yang penting kita mencoba dan kita berani beberapa kali usaha yang misi jalani ya gitu ada yang rugi ada yang gak berhasil dan misi tetap semangat semangat untuk yaudah cari lagi cari usaha lain cari usaha lain misi selalu seperti itu di saat rugi pun misi gak sedih malahan gak gak apa ya gak putus asa malahan gak berhenti malahan gak kapok jadi misi terus aja mencari peluang itu tapi peluang yang kita ambil adalah sesuai yang kita inginkan sesuai hati kita kita seneng dagang yaudah kita alihin ke dagang kita seneng bimbal yaudah kita alih ke bimbal jadi kita mengambil peluang itu ya sesuai hati kita aku seneng ini yaudah kita lakuin jadi berani mencoba berani rugi berani bertarung ibaratkan gitu kan nah suatu saat kemarin sih kemarin kemarin minggu kemarin malahan akhir bulan kemarin ya misi terus berdoa ya Allah pengen banget punya bimbal di cimanggung gitu pengen buka bimbal yang bener-bener bimbal seperti cibiru gitu di cimanggung gitu pengen mulai lagi dari nol gitu kan nah semoga Allah memberikan jalan gitu kan jalan bagaimana misi caranya punya bimbal di cimanggung gitu kan nah belum juga kering ya doa yang misi panjatkan gitu besoknya bapak bilang ci ada yang mau dikontrakin ini tuh artinya murah cuma 400 ribu gitu Allah tuh lagi-lagi kayak kasih jalan ke mici gitu jalan niat aku baik gitu terus misi kan emang udah punya murid sekitar enam orang ya di cimanggung tapi masih belajar di rumah jadi masih apa ya masih berantakan keadaan juga gak rapi masih pabaliwood yang rafa misalkan gitu ya jadi kayak pengen aku pengen misah nih bimbalnya biar bimbal khusus gitu kan terus tiba-tiba bapak besoknya tuh ada bilang ci itu mau dikontrakin dan itu mintanya 600 aduh 600 ketinggian kan gitu dan itu lokasinya depan rumah masih seblok sama rumah mici lah gitu mici coba tanya dan ternyata gak bisa turun dan dia bilang untuk bimbal dia gak mau kontrakin down lah disitu karena mici ngerasa kenapa gak mau dikontrakin buat bimbal kenapa takut rumahnya rusak apa gimana malahan yang apa ya yang ada di niat misi itu misi ngontrak misi akan memperindah rumah itu gitu tidak akan mengkotori tidak akan merusak malah ingin memperindah rumah itu gitu apalagi satu poin itu adalah bimbal itu harus rapi harus bersih gitu kan oke mungkin mungkin pikiran dia beda gitu kan oke mungkin bukan yang terbaik tempat itu gitu akhirnya misi semangat lagi yaudah gitu untuk sementara misi buka bimbal tapi misi bimbalnya di rumah gitu oke seiring berjalannya waktu 3-4 hari setelah itu misi down awalnya tapi misi bangkit lagi oke mungkin ini bukan belum saatnya lah Allah tuh mengisinkan misi punya bimbal disitu gitu pada hari kemudian ada yang WA misi ini ada yang dikontrakin misi mau berapa misi sanggup 400 kata misi dan akhirnya dengan biaya yang murah misi langsung hubungi di hari itu juga ketemu sama yang punyanya dan kebetulan rumahnya itu gak diisi gitu jadi rumahnya itu adalah rumah yang emang jarang ditempatin dan bener-bener baru banget gitu kan mubazir ibaratkan kenapa kita gak manfaatkan aja untuk bimbal gitu dan Alhamdulillah yang punyanya itu ridho ikhlas dibikin bimbal misi gak akan merubah sepenuhnya maksudnya ya kita rapi-rapi kita cat ulang gitu kan kita apa kita percantik rumah itu gitu kan dan dia setuju dan dia mau rumahnya dimanfaatkan untuk bimbal gitu nah dari situ misi kayak dibuka gitu misi emang liatan kalau ada yang 400 misi mau gitu karena misi cuma punya uang segitu budget segitu gitu kan udah kayak gitu dari situ kan oke pak nanti awal bulan ya kata misi itu gitu awal bulan dan itu tuh bener-bener gak ngecek biaya misi gitu maksudnya gak ngecek uang pribadi misi tapi itu adalah uang yang sebagai modal awal itu adalah uang dari anak-anak yang udah les di misi gitu jadi kayak misi gak ngeluarin duit gak ngeluarin budget yang langsung dari dompet misi gitu gak kayak Allah tuh bener-bener kayak bisa beli cet bisa beli ya ibaratnya modal awal itu gak dari dompet misi makanya misi bilang tanpa modal itu maksudnya misi bener-bener gak ngeluarin uang gitu untuk bisa buka bimbal di cimanggung tapi misi itu bermodalkan anak-anak yang memang mau les dengan misi disitu gitu mereka lah yang menjadi modal awal gitu nah makanya dari situ misi amazing ya kayak misya Allah gitu keajaiban apalagi sih yang Allah kasih untuk misi gitu dan semua itu tuh kayak dipermudah sama Allah gitu prosesnya tuh cepat banget gak berbulan-bulan misi okein terus tanggal segini misi rencana mau tempatin dan Allah ijabah tempatin gitu kayak mulai ngecat-ngecat itu dalam waktu sehari banner sepanuk dipasang dalam waktu sehari bebera semua sehari gitu kayak Allah tuh bener-bener kayak kita berdoa kita langsung diijabah gitu padahal logikanya kita punya cabang kita buka cabang itu ini harus berbulan-bulan kita harus mempersiapkan ini itu kan gitu tapi persiapan yang misi lakuin adalah sesuai apa ya sesuai ini aja sesuai berjalannya waktu dan itu tuh cepet banget misi lakuin gitu dan pada akhirnya masalah itu beres kan masalah niatan itu beres otomatis misi mikirin masalah yang baru yaitu tutor untuk di Cibiru yang bisa menggantikan jadwal misi di Cibiru misi sholawatan misi sholawatin ya Allah semoga misi punya tutor yang bener-bener free kayak misi spam istia gitu bener-bener gak punya kerjaan dan dia butuh kerjaan dan dia anaknya cekatan dia anaknya rajin dan dia bener-bener bisa bertanggung jawab di TPC setiap hari gitu baru juga berdoa besoknya tiba-tiba tanpa misi apa ya iklanin gitu ya misi butuh butuh tutor baru gak besoknya tuh tiba-tiba ada yang WA butuh kerjaan butuh kerjaan dia orang masih daerah situ juga di Cibiru jadi gak terlalu jauh dan dia bener-bener gak kerja lagi bener-bener gak kerja dan dia butuh kerjaan misi tiga hari misi pending dulu dia gitu gak langsung direkrut karena misi harus diskusi dulu sama tutor-tutor lain gitu gimana baiknya nih dan mereka oke gitu oke akhirnya misi coba untuk interview lah tes gitu kan dan gak tau kenapa tim misi tuh kayak cocok aja gitu dia menggantikan posisi misi disitu pertama basic matematikanya dia punya gitu keahlian matematikanya dia ada terus dia anaknya rajin sopan yang misi itu baik gitu kan terus misi tanya ke anak-anak tutor yang lain gimana nih cocok gak dan mereka jawab cocok gitu yaudah misi kayak lega aja kayak diberikan apa ya ketenangan lah untuk tidak membuka jadwal di Cibiru gitu biar misi fokus Cibiru tuh hanya kontrol-kontrol tiap hari gitu kan di Cimanggung masih ngajar gitu disitu misi kayak udah serak aja gitu dari cara ngajar dia sesuai kriteria misi jadi tutor di TPC itu kalau misi pribadi bukan apa ya bukan dari cantiknya bukan dari apanya enggak tapi dari keterampilan kreativitas kemampuan terus kayak dari apa ya wawasan dia tuh harus sesuai kriteria misi gitu karena TPC tuh identik dengan bimbel yang ceria begitu pun anak-anaknya juga kita harus bikin ceria happy gitu makanya anak-anaknya eh tutornya juga harus happy gitu harus ceria gitu nah itu kriteria yang misi ambil gitu dan itulah apa ya kayak Allah tuh kayak ngasih kemudahan dari segi dimudahkan untuk bisa buka disini sama persiapan misi di Cibiru tuh udah 100% sekarang udah aman terkendali udah misi bagi part-part bagian-bagian tugas mereka gitu tutor gak hanya ngajar tapi mereka ditugaskan untuk bagian ini ini dan misi tetep pantau tiap hari di TPC Cibiru gitu jadi kayak Allah tuh kayak mengijabah doa misi dari dulu gitu dan tutor juga gak ngerasa dadakan gitu tutor juga udah misi kasih persiapan ya berbulan-bulan kalau misi disana kalian harus begini dan mereka udah siap dengan seiring berjalannya waktu gitu dan disini misi tuh bener-bener apa ya terharu sedih gitu Alhamdulillah Allah mengujudkan gitu tanpa apa ya tanpa drama tanpa apapun itu yang menjadi masalah gitu misi kayak diberikan kelancaran kemudahan dan poinnya adalah misi belum terlalu banyak murid disini tapi misi merasakan semoga berkah gitu dan yang misi merasakan itu adalah kelancaran gitu kelancaran semua dikasih kelancaran dan semoga ini adalah pintu jalan keluar dari segala harapan dan doa yang misi pengen bereskan semua masalah itu semoga ini adalah pintu apa ya jalan lah gitu untuk misi membereskan semua masalah masalah dalam hidup misi gitu setiap orang pasti punya masalah dan masalah itu pasti berbeda-beda gitu jadi buat teman-teman semua ambil sisi yang baik dari cerita misi ini yang buruknya lupakan yang baiknya ambil dan serap dan semoga perjalanan misi bisa jadi motivasi buat kalian bahwa usaha itu gak cukup satu kali langkah tapi harus seribu langkah kita harus mencoba masalah sukses apa gak Allah yang menentukan kita hanya berencana beritiar dan berani nekat berani rugi gitu misi dari awal juga berani rugi kalaupun misi manggung gak begitu rame seperti di Cibiru ya misi ikhlas gitu yang penting niat kita baik gitu jalan ada niat kita baik kenapa kita gak coba oke selamat sukses dari misi semoga kalian yang nonton video ini diberikan kelancaran diberikan kemudahan dan kalian juga adalah calon-calon orang yang sukses semoga kita bisa sukses bersama terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati